Hai, balik lagi di Youtube channelnya Akiko Lahitani di seris English Fun with Books. Kali ini kita bakalan bahas bukunya Christy Lefteri, the number one international bestseller yang judulnya The Beekeeper of Aleppo. Jadi aku gak akan go into detail karena ini buku bener-bener harus dibaca, jadi aku gak mau go into detail banget sampai akhirnya mungkin bisa spoiler yang bisa aku bilang bahwa buku ini amazing, wonderful, fantastic. Buku ini bikin aku nangis dan ini salah satu buku yang mengubah perspektif aku tentang situasi kondisi perang di Timur Tengah. Jadi secara gadis besarnya kalau misalkan kita selama ini masih berpikir bahwa kondisi perang di Timur Tengah itu semata-mata dilatar belakangi oleh konflik keagamaan itu salah besar. Karena sebetulnya ada lebih banyak hal lagi yang menjadi faktor kenapa Timur Tengah saat ini menjadi daerah konflik gitu. Situasi politik, kepentingan penguasa dan segala macem. Anyway, cuma snapshot aja. Jadi si The Beekeeper of Aleppo ini bercerita tentang pasangan muda, Nuri dan Afra yang harus meninggalkan kota kelahiran mereka untuk mencari asylum atau refugee ke UK. Dan perjalanannya pun gak mudah. Jadi mereka meninggalkan Aleppo itu dengan cara ilegal, smuggling namanya. Jadi mereka membayar seseorang untuk membantu mereka keluar dari Syria. Dan itu pun gak langsung dari Aleppo ke UK. Jadi dari Aleppo mereka harus ke Turki, dari Turki mereka harus ke pulau kecil di dekat Yunani. Terus dari situ mereka ke Atena, dari Atena mereka ke Madrid, dari Madrid baru mereka ke UK. Dan setelah sampai di UK pun mereka tidak langsung mendapatkan apa yang mereka cari gitu. Ada banyak proses yang harus mereka lalui sampai mereka bisa akhirnya diakui atau mendapatkan perlindungan dari pemerintah UK gitu. Nah, kenapa namanya The Beekeeper of Aleppo? Karena Nuri, si suaminya ini, dia ini seorang petani lebah, businessman lah gitu. Hidupnya makmur, bisnis lebahnya, pertanian lebahnya itu sukses. Dan sampai dia di UK, dia itu masih belum bisa move on dari kenyataan bahwa tidak hanya ternak lebah dia yang hilang, tetapi juga keluarga dia, bahkan Afra dan Nuri juga kehilangan anak satu-satunya mereka, Sami, di Aleppo. Jadi, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan refleksi bahwa banyak hal di dunia ini yang sebetulnya tidak kita ketahui gitu. Anyway, itu cerita singkatnya tentang si The Beekeeper of Aleppo. Tau lah ya kenapa ini menjadi salah satu, bukan salah satu, menjadi nomor satu international bestseller. Karena memang ceritanya ini benar-benar menyentuh hati gitu. Nah, terus ada beberapa vocabulary, ada 16 vocabulary yang pengen aku bahas di video kali ini. Sebelumnya, aku ada beberapa notes di sini yang pengen aku bahas atau yang pengen aku ungkapkan gitu. Di sini aku take notes. Jadi, di situ kita dituntut untuk mencari, menemukan apa yang kita dapatkan dari baca buku ini gitu. Nah, kita mulai ke vocabulary yang pertama. Jadi, buku ini itu sangat-sangat menyentuh, di sini menyentuhnya tuh pedih gitu. Nggak menyentuh secara bikin kita terharu, tapi menyentuh bikin kita tuh merasakan kepedihan mereka gitu. Nah, namanya ini adalah poignant. Poignant ini adalah menyentuh, tetapi menyentuh secara sakit gitu, pedih. Nah, terus yang kedua ada forage. Forage ini makanan ternak artinya, kalau kalian baru nonton video aku, jadi aku tuh take notes untuk vocabulary yang aku belum pernah denger sebelumnya gitu. Tapi ada beberapa yang memang aku udah pernah denger, tapi aku kadang lupa artinya. Nah, si forage ini kenapa aku masukin? Kenapa makanan ternak ada di videonya Akiko? Karena si Nuri ini kan tadi petani lebah gitu. Jadi, dia bercerita tentang kehidupan dia ketika sebelum perang. Dia mencari pakan ternak kemana, apa yang dia buat untuk memberi makan ternaknya dia gitu. Jadi, ada namanya forage. Aku pun baru tahu ternyata makanan ternak itu namanya forage gitu. Tapi ini juga bisa jadi kata kerja. Jadi, forage ini kata benda, yaitu makanan ternak. Tapi ketika dia menjadi kata kerja, forage ini artinya hunting atau berburu atau mencari makanan ternak gitu. Nah, terus yang ketiga ada carcass. Carcass ini bangkai hewan. Kenapa ada bangkai hewan di vocabulary-nya Akiko? Karena Nuri juga bercerita tentang kondisi Syria atau Aleppo ketika perang sudah tercetus gitu. Tidak hanya bangkai manusia. Kalau bangkai manusia namanya corpse. Tetapi juga bangkai hewan yang banyak ditemukan di kota-kota tergeletak begitu saja gitu. Jadi, namanya carcass. Terus, yang keempat ada persecution. Persecution ini artinya penganiayaan karena ras politik atau keagamaan. Singkatnya, persecution itu kayak semacam oppression lah. Penganiayaan khususnya ketika ada konflik di lingkungan mereka gitu. Jadi, kita bisa pakai oppression atau persecution gitu. Nah, terus yang kelima. Abrupt. Abrupt ini tiba-tiba. Aku kadang suka lupa kalau misalkan abrupt itu artinya tiba-tiba. Karena aku taunya tiba-tiba itu suddenly gitu kan. Nah, jadi abrupt ini tuh kalau nggak salah muncul kata abrupt ini ketika Nuri mendeskripsikan kehidupannya yang aman, damai, tentram. Tiba-tiba perang tercetus gitu. Dan mereka terdampak. Tiba-tiba mereka harus meninggalkan kehidupan mereka di Aleppo dan mencari perlindungan ke negara lain gitu. Terus, ada yang menarik juga. Jadi, sebetulnya aku tuh mikir The Be Keeper of Aleppo ini tuh settingnya lama gitu. Tapi ternyata sebetulnya settingnya tuh tahun 2014-2015. Dan disitu aku mikir, God, tahun segitu tuh aku baru lulus S1. Dan aku merasa bahwa dunia ini baik-baik saja. Ternyata di belahan dunia lain ada situasi yang sangat-sangat tidak menguntungkan untuk sebagian banyak orang. Gimana ya? Ya, gitu lah. Terus yang ke-6 akhirnya setelah banyak pertimbangan. Jadi, Nuri dan Afra ini tidak langsung memutuskan untuk meninggalkan Syria ketika perang tercetus. Butuh waktu sekitar 1 tahun sampai mereka akhirnya memutuskan, oke, kita harus meninggalkan Syria. Banyak banget pertimbangannya. Afra istrinya tuh justru yang paling tidak mau meninggalkan Syria. Nuri yang paling-paling eager atau paling adaman untuk meninggalkan Syria karena dia ingin kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi si Afra ini karena dia mungkin udah desperate, dia kehilangan anaknya juga disitu. Akhirnya butuh waktu 1 tahun bagi Nuri untuk meyakinkan Afra bahwa mereka harus meninggalkan Syria. Nah, akhirnya mereka mencari asylum ke UK. Nah, asylum ini kalau misalkan secara harfi ya, artinya swaka. Tapi kita bisa artikan dalam konteks ini adalah perlindungan. Jadi, kalau misalkan kalian denger asylum seeker, artinya itu adalah pencari perlindungan. Orang-orang yang mencari perlindungan secara hukum gitu. Nah, terus ada juga pouncing. Pouncing ini artinya menerkam gitu. Jadi, si Nuri dan Afra ini merasa bahwa kehidupan mereka itu diterkam oleh sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan gitu. Jadi, mereka merasa their life has pounced. Pouncing. Pouncing itu kata kerjanya menerkam. Selanjutnya, ini adalah hal yang menarik terjadi pada si Nuri ini gitu. Ketika aku baca buku ini, aku rasa, oh ternyata yang sakit secara, mungkin yang terdampak paling besar secara mental itu Afra. Tapi ternyata setelah aku baca ini, Nuri justru memiliki kondisi yang jauh lebih berbahaya atau lebih terdampak daripada Afra gitu. Sehingga Nuri ini start to jabbering away. Jabbering away ini kayak bicara dengan cepat. Ketika dia berbicara dengan Nuri, dengan Afra, sorry Nuri ketika berbicara dengan Afra, si Nuri ini ngomongnya kayak lebih cepat terus, kayak dia sering ngomong sendiri juga gitu. Tapi bagi Nuri, dia tidak ngomong sendiri gitu. Bagi Nuri, dia berbicara dengan orang yang dia ciptakan dari imajinasinya dia. Ini ada psychological efeknya tuh dapet banget lah gitu. Jadi, kalau kita mau bilang seseorang itu bicara dengan sangat cepat, daripada kita ngomong misalkan that person talk fastly, kita bisa bilang that person is jabbering away. Ngomongnya cepat banget gitu. Nah terus selanjutnya ada deformity. Deformity ini artinya kelainan bentuk ya. Dia noun deformity, kelainan bentuk. Dipakai untuk mendeskripsikan kota Aleppo yang Nuri rasa sudah kehilangan bentuk aslinya karena perang. Jadi, untuk mendeskripsikan saking hancurnya porak-porandanya kota kelahiran dia, kita bisa pakai kata deformity, kelainan bentuk atau udah nggak berbentuk lagi gitu. Nah terus selanjutnya ada unfathomable. Unfathomable ini adjective, artinya tidak terduga. Mungkin hampir sama dengan abrupt, tapi abrupt itu artinya tiba-tiba. Kalau unfathomable itu tidak terduga. Sedikit beda lah ya. Tidak terduga itu kayak misalkan kita mengharapkan dia tuh datang ke rumah kita, tetapi ternyata dia nggak datang ke rumah kita dan malah datang ke rumah teman kita, misalkan gitu. Jadi, itu kayak situasi yang kita tidak pernah harapkan sebelumnya, situasi yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya itu namanya unfathomable. Tidak terduga gitu. Nah terus, kita udah hampir selesai bahas vocabulary, tapi ada beberapa kata yang bersangkutan dengan ternak lebah yang pengen aku juga bahas. Kenapa? Aku nggak tahu. Karena memang mungkin bukunya bercerita tentang nuri si peternak lebah. Akhirnya aku tulis empat kata yang berhubungan dengan ternak lebah. Yang pertama, apiaris. Apiaris ini artinya tempat pemeliharaan lebah. Jadi, mungkin kalau misalkan kayak semacam, kalau misalkan ada petani atau ternak hewan lain, kayak misalkan ayam, kambing, sapi, itu mungkin namanya kandang kali ya. Mereka ada di kandang gitu. Nah, kalau kandang lebah ini, atau tempat di mana beternak lebah ini ada namanya, namanya apiaris. Nah, terus ada yang namanya hives. Hives ini specifically adalah sarang lebah. Jadi, nggak bisa diartikan, misalkan kita mau ngomong sarang lebah, jadinya kita bilang bines. Nggak bisa, kita bilangnya hives. Hives ini adalah sarang lebah yang kalau misalkan kita tahu ada bentuk heksagonal, kayak gitu. Itu namanya hives. Jadi, kalau mau bilang sarang lebah, mungkin kita bisa bilang beehives. Tapi, nggak bisa bilang beehives. Nes itu kan sebetulnya sarang juga, gitu. Nah, di sini nes, nes itu juga sarang. Tapi, kalau nes itu lebih luas artinya bisa sarang burung, bisa sarang penyakit, gitu kan. Jadi, namanya nes. Tapi, kalau misalkan kita mau bilang sarang lebah, itu beehives. Nah, terus juga ada honeycomb. Honeycomb ini artinya sarang madu. Banyak banget ya di lebah ini yang sarang-sarangnya, gitu. Jadi, ada beehives, sarang lebah. Ada honeycomb. Honeycomb ini tempat di mana si lebah menaruh madunya, gitu. Jadi, sarang madu. Nah, terus dua kata terakhir yang pengen aku bahas juga yaitu disembark. Disembark ini mungkin kita tahu artinya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, kalau misalkan kita tanya bahasa Inggrisnya apa, kita mungkin bingung, gitu. Jadi, disembark ini artinya keluar atau turun dari kendaraan, dari bangunan. Jadi, misalkan kayak gini. Kita mau bilang kita turun dari pesawat, kita turun dari kapal ferry, kita turun dari bis, kita turun dari kereta. Itu kita bisa bilang disembark. I disembark the airplane, I disembark the boat, I disembark the train, gitu. Atau bisa juga keluar dari bangunan. Suatu bangunan, gitu. Kantor, misalkan kita mau bilang, aku baru keluar kantor nih. Bisa bilang juga, I just disembark the office, gitu. Maksudnya kayak kita keluar. Turun, gitu. Nah, terus yang terakhir ada snatch. Snatch ini artinya merebut. Jadi, karena situasi perang dan konflik yang terjadi di Syria, Nuri dan Afra ini hak-haknya, kebahagiaannya itu direbut secara paksa. Snatch. Forcefully, forcefully snatch. Jadi, snatch ini artinya merebut, ya. Dia itu kata-kata kerja. Kalau misalkan kita mau bilang, dia merebut mainanku. He snatched my toys. Atau misalkan kalian mau bilang, dia merebut pacarku. She snatched my boyfriend. Anyway, itu adalah, aku tulisnya 16 sih. Tapi aku yakin ini sebetulnya tadi yang aku omongin lebih dari 16. Beberapa vocabulary dari bukunya The Beekeeper of Aleppo. Kalau misalkan kalian mau baca, harus banget sih, bukan mau. Aku sangat-sangat merekomendasikan bukunya Christy Laftery. Buku-bukunya Christy Laftery ini tuh bagus-bagus banget sih sebetulnya. Jadi, The Beekeeper of Aleppo ini cuma salah satunya aja. Aku udah baca bukunya yang lain. Judulnya ini, Songbird. Ini juga bercerita tentang... Tentang kaum minoritas gitu. Anyway, thank you for watching. Semoga vocabulary-nya bisa kepake dan bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.